Kiv menuduh Moskwa menyimpan senjata berat di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizia. Tudingan itu dilontarkan setelah Rusia melaporkan bahwa pasukan Ukraina menggempur PLTN terbesar di Eropa tersebut. Di sisi lain Moskwa mengklaim serangan tersebut tidak membahayakan. Sementara Ukraina mengatakan, Rusia terus melanggar norma keselamatan terkait penyimpanan senjata militernya di PLTN Zaporizia. Diketahui, PLTN Zaporizia terletak di tenggara Ukraina. PLTN tersebut telah dikuasai pasukan Rusia sejak Maret lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakarova mengatakan, pasukan Ukraina telah menggempur PLTN Zaporizia dua kali dalam pekan ini. Yakni pada tanggal 18 Juli dan 20 Juli 2022, mereka menyerang dengan menggunakan drone. Sementara Ukraina Company